Halo Dear Friends, balik lagi ke Felicia Activity Youtube Channel Channel Activity Keluarga yang akan nge-review tentang berbagai info Travelling, Kulineri, Cooking, Daily Activity, serta tempat yang rekomen buat dikunjungin Kali ini keluarga Felicia lagi mau nge-review tempat kuliner yang ada di Bali Dir Ini merupakan kumpulan tempat-tempat makan yang punya view menarik dan indah Sebelum lanjut ke videonya Dear, Mami Felicia gak bosen buat ingetin Klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan Sama update seru video Felicia selanjutnya Yang pertama, ini kita lagi ke Alas Arum Bali Ini kita reservasi dulu, jadi kita antriannya itu gas with reservation Jauh lebih sedikit untuk antriannya dan jauh lebih murah Rp50.000 gitu Dir Ini adalah posisi di luarnya, jadi sebelum masuk kita harus dicek dulu Kita gak bawa konsumsi makanan dari luar Dan ini adalah teras hiringnya Dir Ini merupakan restoran yang mana menyediakan international atau western food dan Indonesian food gitu Dir Untuk kalian yang mau ke kolam renang, ini udah free juga ya Dir Kalau misalkan anak kecil tidak diperbolehkan dulu Dan ini ada display luar Kemudian cara bikin dari luarnya seperti apa Nanti rasanya itu lembut Tapi ada rasa asemnya Oh ada asemnya juga Yang paling penting itu kopi luarnya, kopi ini 0,5 Oh 0,5 Di tempat pemanggangan ini Dir Kita bisa mencoba untuk menumbuk kopi Kita bisa menyaring kopi dengan ayah kan Jadi ini merupakan wisata edukasi kopi yang sangat baik ya Terutama kita saat ngajak anak-anak kayak gini Udah ke kopi tour Kita bisa yang namanya mendinginkan atau makan dessert ini Ada gelato Gelatonya oke dan harganya itu terjangkau Jadi 1 skup 35 ribu gitu Dir Dan pilihan rasanya banyak banget Misalkan kalian mau yang namanya ke swing atau rice fill Kalian bisa yang namanya bayar sesuai dengan pilihan permainan Atau pilihan mau kalian mau angel swing Atau mau bed swing kayak gini Nah setelah kita capek untuk yang namanya foto-foto Kita cobain semua wahana Ini disini restorannya itu namanya Kretia Kretia itu dapet view Tadi ada kolam renang yang untuk western Dan untuk Indonesian menu Ini kita dapet view-nya terasi ring kayak gini Dir Semuanya cakep dan bagus sih Dan untuk harganya itu standar ya wisatawan gitu Enak dan tasty banget Disini pilihannya itu banyak Wah yang kedua nih kita cobain disampingnya Jadi gini posisinya Ada disamping dari restoran alas harum Ini namanya Uma Ceking gitu Dir Uma Ceking juga konsepnya itu sama Ada Bali swing, ada rice field kayak gini Cuman kalau untuk yang disini konsepnya lebih minimalis Jadi disini juga disewakan baju Kemudian untuk makanannya itu Indonesian, Western, ASEAN Ini lengkap juga Harganya pun itu juga lumayan terjangkau Standar dan porsinya itu besar Misalkan kalian mau yang namanya makan Kalian gak perlu yang namanya bayar untuk kewahananya Dan ini yang ketiga Restoran ter-apa ya Termemorable Jadi kita disini dikasih tau sama Beli Agus Wayan Bahwa di tempat ini adalah salah satu tempat terbaik Ini merupakan wishlist Kalau misalkan ke Bali kita mau nginep disini Jadi untuk menuju ke restoran ini Jungle fish bar Kita mesti ngelewatin anak tangga dan persawahan tadi ya Untuk restorannya ini ada di lantai satu dan selantai sama pool bar Jadi kita putusin untuk duduk di pool bar side gitu Dir Dari atas ini udah keliatan cakep banget Serta tempat duduknya itu auto nyaman dan banyak banget Kalian bisa yang namanya langsung mandangin tuh jungle di depan mata Terus layoutnya disini tuh juga specius ya Gak yang dempet-dempet sempit gitu Berdasarkan pengalaman para customer yang disini Dir 90% itu gak mau yang namanya keluar dari area ini Karena senyaman dan selengkap itu untuk di pool bar nya Ini keren banget Terus dia itu gak kena hujan Gak kena panas Disini rindang sih Karena beneran jungle gitu Kita pesen iga Disini porsinya gede banget Juice nya itu seger Ini dragon ya Terus kita pesen juga pizza Terus ada peace and chip Harganya itu lumayan tinggi tapi gak tinggi banget Jadi menurut kita masih oke Karena porsinya pun yang disajikan itu besar Dan sebenarnya bisa untuk dua orang gitu Semuanya fresh enak Dan ini gak ada apa ya Gak ada kayak komplain gitu Enak banget soalnya suasananya day bed nya juga oke Kemudian ini yang berbayar yang disini Harus ada minimum spending Dan ini suasana malemnya Dir Keren banget ya Kita udah nge-review tiga Restoran yang punya view cakep nih Dir Saatnya kita mau tunjukin ke Dir Pren Bahwa ada salah satu oleh-oleh Ini tempat oleh-oleh yang mana Kita itu harus wajib datengin Walaupun harus ngantri Dan bikin deg-degan gitu Karena kan kalau dilihat itu Deket banget ya jaraknya dengan airport Paling lima menit Tapi antriannya itu Dir Aduh Yang masuk bolehnya cuman lima Cuman tiga Kayak gitu Dan disini kalian bisa yang namanya Gak perlu antri Tinggal dateng dan ambil pesanan Tapi kalian pesennya itu harus satu hari sebelumnya Di hari yang sama Itu kalian wajib banget Antri kayak yang kita lakuin kemarin Ini namanya adalah Pialegom Dir Ayo coba Siapa nih Dear Friends Yang punya hobi sama Kalau ke Bali harus beli Pia ini Jadi kalau untuk harganya Disini itu kan Lumayan Rationable lah gitu Daripada harus ke Bandara Jadi kalau di bandara itu Udah di up Harganya jadi Rp190.000 Per kotaknya Cuman kalau misalkan ini Itu Rp100.000 aja Jadi Ada pilihannya Dua pilihan Ada mix Keju dan coklat Ataupun Pilihannya coklat aja Nih antriannya Dir Liatin nih ya Kita udah Aduh deg-degan Kenapa gak maju-maju Apa Antrian yang di depan gitu Terus satu orang Belinya itu bisa sampai 30-50 bungkus Kayak gitu Aduh Ini kebagian gak ya Kayak gitu Nah ini untuk sisi yang kiri dan kanan Bedanya yang kanan itu Yang tinggal ambil aja Gitu-gitu Kalau yang kiri Jadi yang langsung on the spot Fully-gitu Untuk pembayarannya Itu bisa cash Bisa didebut Kayak gitu Pokoknya ini recommended Buat yang namanya oleh-oleh Selamat kalian pergi ke Bali Sekian Review dari keluarga Felicia Dear Semoga bermanfaat Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih.